Assalamualaikum kembali lagi di channel wisata dunia Fatih Arashid Kali ini kami akan ngasih tau 6 tempat wisata sekaligus camping ground terbaik yang ada di Jawa Barat versi dunia Fatih Arashid di tahun 2023 Bagi teman-teman yang tidak mempunyai waktu luang untuk mendaki kegiatan camping menjadi pilihan yang tepat untuk dilakukan Di daerah Jawa Barat sendiri sudah semakin banyak spot camping yang menarik untuk dikunjungi Selain itu tempat-tempat tersebut juga tergolong family and friendly Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau mau mengajak camping seluruh anggota keluarga Berikut adalah 6 camping ground terbaik yang ada di Jawa Barat versi dunia Fatih Arashid Tonton sampai habis, jangan di skip, yuk! 6. Bukit Rindu Ciater Pemandangan di Bukit Rindu Ciater sangat menakjubkan yang membuatnya menjadi tempat wisata yang layak dikunjungi Suasana permukitan yang berundak-undak, tumbuhan yang rimbun dan pegunungan menjadi latar belakang yang sangat menakjubkan untuk berlibur Pemandangan asri menyambut sejauh mata memandang tempat ini sangat luas dan cocok untuk pengunjung yang membawa anak Kecil untuk bermain di area rumput atau berlari di sekitar area outdoor Teman-teman bisa melakukan banyak hal aktivitas yang bisa dinikmati di Bukit Rindu Ciater Antara lain adalah hiking, bercepeda, berkemah, dan berenang Selain itu, teman-teman juga bisa menikmati makanan di restoran atau kafe di tempat wisata Subang yang satu ini Makanan dan minuman yang dijual di sini bervariasi mulai dari harga hingga jenisnya Ada makanan berat, cemilan, dan minuman kekinian yang bisa menjadi pilihan teman-teman Untuk teman-teman yang ingin menyewa penginapan juga bisa di sini Namun tidak bisa langsung menyewanya, melainkan harus reservasi terlebih dahulu Dan untuk camping di area outdoor, teman-teman bisa membayar hanya dengan Rp20.000 per orang Dan tempat ini telah dilengkapi fasilitas umum seperti toilet dan musola Tempat wisata alam ini berada di Ciater Subang Namun akses masuk ke tempat wisata ini sedikit kecil dan memiliki jalan yang kurang bagus Jadi teman-teman harus tetap hati-hati ya kalau mau berlibur ke sini Meski begitu, nggak akan terasa karena pemandangan indah di sekitar lokasi Bukit Rindu Kelima, Camping Mataar Cimincul Cimincul Camping Ground atau Cimincul Family Camp berada di Subang, Jawa Barat Area camping ini memiliki cukup banyak kegiatan seru dengan fasilitas yang cukup lengkap Area camping di alam terbuka yang sedang ramai atau viral di berbagai sosial media ini Pertama kali dibuka pada bulan Juli 2022 Dan tidak hanya memiliki area untuk camping saja Tempat ini juga mempunyai beragam kegiatan seru yang dapat teman-teman nikmati di sini Seperti dengan adanya kolam renang alami yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk berenang dan bermain air Untuk teman-teman yang ingin camping tetapi tidak memiliki peralatan camping Tidak perlu khawatir di sini pengelola telah menyediakan penyewaan alat-alat camping yang membuat teman-teman nyaman saat camping Yaitu berupa tenda, sleeping bag, sarapan, stop kontak, dan lain-lain Fasilitas umum yang tersedia juga cukup lengkap seperti adanya area untuk api unggun, penyewaan speaker, ataupun jika teman-teman ingin lebih memeriahkan suasana, teman-teman dapat menyewa live music elektron Pemandangan alam di sekitar Cimincul Camping Ground juga begitu indah dan asri Jika teman-teman ke sini akan disuguhi udara segar khas pedesaan dengan pemandangan hijau berupa persawahan maupun pepohonan hijau di sekelilingnya Kolam renang di sini juga airnya sangat jernih sehingga sangat nyaman untuk anak-anak hingga dewasa untuk berenang maupun sekedar bermain air Untuk sampai di lokasi camping ini teman-teman harus menempuh jarak sejauh 27,7 km atau estimasi untuk sampai di sini kurang lebih 56 menit dari pusat kota Subang Untuk teman-teman yang akan datang ke sini wajib membawa beberapa pakaian hangat untuk membuat teman-teman merasa hangat ketika menginap di sini ya Sekarang kita bahas yuk untuk harga paket camping yang ada di Cimincul Camping Ground Untuk teman-teman yang ingin camping perseorangan bisa memilih paket non-group Dengan pilihan 1 tenda kapasitas untuk 2 orang seharga Rp 285.000 Kemudian 1 tenda kapasitas untuk 3 orang seharga Rp 385.000 Dan 1 tenda dengan kapasitas 4 orang seharga Rp 485.000 Atau bagi teman-teman yang ingin datang ramai-ramai bisa memilih paket group dengan minimal 20 pack dengan harga Rp 170.000 per pack Jika teman-teman tertarik untuk menginap di sini lebih baik melakukan reservasi atau booking terlebih dahulu Tertarik untuk camping di sini? Lokasi tepatnya Cimincul Family Ground berada di Alamat Desa Pasanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat 4. Astro-Higeland Theater Astro-Higeland Glamping menjadi salah satu destinasi wisata di Subang yang recommended untuk teman-teman lewati Wisata alam dengan konsep anti-mainstream di Subang satu ini cocok untuk teman-teman eksplor guna refreshing bersama keluarga maupun teman-teman Objek wisata Astro-Higeland Theater Subang bisa kita lewati dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi Untuk alamatnya berada di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat Bersebelahan dengan pintu masuk menuju wisata Gunung Tangkuban Parahu Udara sejuk khas pegunungan dan pemandangan cantik dari Astro-Higeland akan memanjakan kita yang datang berkunjung Objek destinasi wisata Astro-Higeland dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore Sedangkan untuk fasilitas glamping, camping, dan vila Astro-Higeland dibuka selama 24 jam di setiap hari Tiket masuk untuk destinasi wisata Astro-Higeland Subang adalah Rp30.000 per orang Sedangkan harga tiket dan dewa camping and glamping di Astro-Higeland mulai dari Rp250.000 per malam Tak hanya itu saja, teman-teman juga bisa memanjakan diri di restoran Astro-Higeland Theater Subang Sensasi makan di tengah cuaca sejuk ditemani dengan hamparan kebun teh Tentu saja, teman-teman juga bisa menjadikan hamparan alam sebagai spot foto Mengambil gambar di balkon atau langsung turun ke kebun teh juga sangat cocok untuk konten sosial media Tentunya, teman-teman tidak perlu khawatir kehabisan spot foto Instagramable Karena hampir semua sudut venue sangat estetik untuk dijadikan lokasi mengabadikan momen selama liburan Ketiga, Smart Hill Camp Di tahun 2023 telah hadir Smart Hill Camp Theater sebagai opsi menarik untuk mengisi liburan teman-teman Tempat ini telah dibuka sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2023 dan telah memiliki fasilitas serta wahana yang menarik Smart Hill Camp berada di tengah-tengah kebun teh membuat tempat wisata di Theater Subang ini menjadi tempat yang cocok untuk beristirahat dan bersantai Alamat lengkapnya ada di Desa Cisaat, Theater, Kabupaten Subang, Jawa Barat Harga tiket masuknya pun sangat murah, hanya 10.000 rupiah saja per orang Dengan tiket tersebut, teman-teman sudah bisa menikmati pemandangan yang indah dan spot-spot yang Instagramable Selain itu, wisata ini juga memiliki banyak area permainan anak seperti tugun nanas raksasa dan tenda-tenda unik untuk bersantai sambil menikmati pemandangan perbukitan kebun teh Ciater Ada juga fasilitas yang tersedia di Smart Hill Camp adalah tenda camping yang bisa teman-teman sewa untuk menginap di sini Untuk harganya, ada paket camping 2 orang, tarifnya Rp250.000 per tenda sudah dapat fasilitas tenda, 2 matras, 2 sleeping bag, dan 1 lampu tenda Selain itu, ada juga paket camping untuk 4 orang, tarif permalamnya adalah Rp450.000 sudah mendapatkan Tenda, matras, sleeping bag, lampu tenda, dan minuman tradisional Di dalam lokasi wisata ini, teman-teman akan menemukan kape resto yang cocok buat hangout atau nongkrong Harga makanan dan minuman di sini juga terbilang relatif murah jika dibandingkan dengan tempat wisata lainnya Tempat wisata ini buka dari jam 8 pagi hingga jam 7 malam, jadi teman-teman bisa menikmati pemandangan di siang hari dan di malam hari Ternyata di Smart Hill Camp tidak hanya menawarkan fasilitas wisata biasa Teman-teman juga bakal dikasih tontonan seni budaya Sunda dan bisa mainin permainan tradisional Atau keulinan lembur serta kearifan lokal lainnya Jadi teman-teman di sini juga bisa nostalgia dan menikmati permainan tradisional zaman dulu Tunggu apa lagi? Gak ada salahnya untuk jalan-jalan berwisata ke Smart Hill Camp Ciater Subang 2. Taman Batu, Purwakarta Taman Batu, Purwakarta adalah kolam renang alami dengan pebatuan besar bervariasi yang menghiasi area di sekitarnya Destinasi wisata ini terletak di lereng perbukitan kaki gunung Burangrang Letaknya berada di antara persawahan, perbukitan dan sungai yang memberikan suasana kesejukan yang asri Kolam renang alami seluas 5.000 meter persegi tersebut berdiri sejak tahun 2016 Di kalangan warga sekitar tempat ini juga terkenal dengan nama wisata mata air Cijanun Teman-teman yang ingin datang ke sini perlu mengeluarkan biaya untuk tiket masuk Dan tiket yang ditawarkan hanya 20.000 rupiah per orang Selain itu, untuk teman-teman yang ingin camping di sini juga tersedia fasilitas tersebut dengan tiket camping seharga 30.000 rupiah Teman-teman yang ingin camping wajib reservasi H-1 sebelum kunjungan Dan dapat mendirikan tenda dari pukul setengah 5 sore dan tenda wajib dibongkar maksimal pukul 9 pagi Tempat wisata ini buka setiap hari mulai dari pagi sampai sore Baik hari biasa maupun akhir pekan dengan jam buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Sesuai dengan namanya, di sini banyak terdapat batu alam yang tersebar di sekitar kolam Dan batu-batu tersebut berasal dari gugusan bebatuan pegunungan burang rang dengan ukuran yang bervariasi Tempat wisata ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata wahana air keluarga dengan nuansa asri yang alami Teman-teman bisa berenang sekaligus menikmati panorama di sekelilingnya yang memberikan efek relaksasi Kolam-kolam yang ada di tempat wisata ini berasal dari pembendungan mata air Cijanun yang artinya Alami khas pegunungan masih bersih, dingin dan sejernih air mineral Air di sana juga tidak mengandung bahan kimia seperti kaporit sehingga tidak akan perih di mata Untuk akses jalan menuju lokasi melewati perkampungan warga dan kebun teh yang berada di kecamatan Bojong, Purwakarta Sambil berenang, teman-teman bisa melihat keindahan bukit, hutan hingga persawahan Karena letaknya di ketinggian memberikan panorama alam yang begitu eksotis dengan udara yang sangat sejuk Dengan penataan yang cukup unik, taman kreasi ini menjadi tempat berburu spot instagramable bagi wisatawan Di setiap tepian kolam renang terdapat batu-batu yang dapat digunakan untuk duduk sekaligus bersuaforto Tempat wisata ini menyediakan fasilitas yang cukup memadai di areanya Seperti toilet, ruang bilas dan ruang ganti Terdapat juga saung dan pendopo di tepi kolam yang berguna sebagai tempat bersantai dan beristirahat Tunggu apa lagi? Berlibur yuk! Pertama, Green Hill Park, Ciwi Day Green Hill Park, Ciwi Day berdiri di kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam Tempat ini terletak di pinggir jalan kilometer 41 kawasan wisata Ciwi Day, Situp Patenggang Letak persisnya sekitar 300 meter dari jalan raya dan dekat dengan gerbang masuk ke kawasan wisata Kawah Putih Saat berkunjung ke sini, teman-teman dapat menikmati kesejukan udara bersih, pemandangan hutan hujan, kawasan gunung patuha, serta menikmati sensasi mandi di sumber air panas Fasilitas yang ditawarkan di tempat ini terbilang lengkap dengan adanya penginapan, saung pertemuan, camping ground, kolam air panas alami, kolam terapi ikan, water park, saung ulin, outbound, bird watching, dan trek untuk sepeda gunung Ada pun untuk penginapan, Green Hill Park menyediakan 3 jenis penginapan yaitu bungalow, barak bambu, dan tenda eksklusif Dengan kapasitas mulai dari 2 orang sampai 16 orang Dan dengan harga yang beragam mulai dari 200 ribu per orang hingga yang termahal untuk tarif sewa bungalow sebesar 2 juta 500 ribu rupiah Ada pun fasilitasnya antara lain adalah kamar mandi air panas, kasur, selimut, sleeping bag, air mineral, sarapan, dan api unggun Tidak hanya itu, tempat camping ini juga menawarkan beragam paket wisata menarik Di antaranya adalah tur ke Kawah Putih Kemudian ada juga paket trekking untuk mengeksplore hutan gunung Patuha Dan yang terakhir ada juga paket fun games dan paket paintball Untuk teman-teman yang ingin menginap juga tidak perlu repot-repot membawa alat masak dari rumah Karena disini juga terdapat fasilitas untuk menyewakan alat masak seharga 60 ribu rupiah Sangat cocok untuk teman-teman yang ingin camping tetapi tidak ingin ribet membawa alat masak dari rumah Itu dia review singkat dan lengkap mengenai 6 tempat wisata sekaligus camping ground yang ada di Jawa Barat dari channel Dunia Fatih Arashid Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa tetap dukung channel Dunia Fatih Arashid See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax